Skuad PSM Makassar kokoh di punca kelasmen dengan 69 poin. Butuh 2 poin lagi dari 3 pertandingan untuk kunci gelar juara. PSM Makassar setidaknya 1 kemenangan atau 2 hasil imbang lagi. Jika sudah koleksi 71 poin, tim berjuluk Laskar Pinisik sudah menasdihkan diri sebagai juara. Klub Kebanggaan Masyarakat Sulawesi Selatan akan mengulang pencapaian 23 tahun silam. PSM Makassar terakhir kali juara kasta tertinggi sepak bola Indonesia di musim 1999-2000. Kala itu ditangani pelatih lokal Samsudin Umar dibantu Direktur Teknik Hans Wolems. Legenda PSM Makassar Bimasakti melihat kesamaan skuad PSM Makassar juara pada musim 1999-2000 dengan skuad sekarang adalah kekompakan tim, harmonisasi bagus, terbangun dengan baik dalam tim.